hai 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 guys welcome back to my channel emm sebelum aku membuka sharing ke kalian mengenai suatu topik yang menarik aku ingin doakan kalian dulu semoga para viewers yang hadir nonton acara ini dalam keadaan sehat-sehat aja dan terlindung dari segala hal-hal yang berbahaya ya guys khususnya amkofit yang sekarang masih terus mengintai lah ibaratnya ya guys aku mau sharing sedikit nih ke kalian kalau kemarin itu adalah hari yang paling buruk untuk masalah kofit karena di Indonesia sendiri ada sekitar 20.000 orang yang terinfeksi kofit yang positif kofit dalam satu hari dan itu bener-bener parah banget ya guys aku berdoa banget semoga pandemi ini cepat menghilang khususnya di negara Indonesia dan di Malaysia negeri jiran negeri satu keluarga dengan Indonesia Oke jadi hari ini aku mau sharing ke kalian mengenai kenapa sih orang Indonesia itu suka belajar ke Malaysia Oke jadi am pendapat ini itu enggak 100% dari aku yang guys tapi ini dari orang-orang Indonesia yang lain yang mereka punya berbagai macam alasan kenapa memilih Malaysia untuk tempat belajar atau sekolah ya guys Oh ya aku mau cerita sedikit kalau aku aku sebelumnya juga sempat belajar di Malaysia di University Malaya tapi emang dalam waktu yang singkat aja ya guys karena itu cuman exchange doang tapi aku sangat-sangat menikmati banget masa-masa itu dan itu termasuk pengalaman yang enggak terlupakan juga karena itu pertama kalinya sejujurnya itu pertama kalinya aku ke Malaysia dan aku benar-benar merasakan perbedaan budaya yang mirip sama Indonesia tapi ternyata berbeda negara Oke jadi langsung aja ya guys pendapat kenapa banyak orang Indonesia yang belajar ke Malaysia itu alasan pertama negara Malaysia ini masih dekat dengan Indonesia jadi orang tua dari student itu mereka masih lebih baratnya masih mikirnya wah anaknya masih aman nih karena walaupun belajar ke luar negeri masih dekat gitu loh masih Malaysia masih dekat Kenapa orang Indonesia banyak yang memilih Malaysia karena alasannya negaranya masih dekat gitu ya guys ya lalu yang alasan berikutnya adalah karena di Malaysia itu sistem pendidikannya banyak yang menggunakan bahasa Inggris maksudnya tuh pengantarnya atau emang ngomongnya itu pakai bahasa Inggris gitu guys dan ternyata memang orang-orang di Malaysia itu juga banyak yang ngomongnya itu walaupun nggak yang semuanya berbahasa Inggris tapi mereka memaklumi yang mix-mix gitu loh sedangkan di Indonesia itu masih banyak pemikiran-pemikiran orang-orang yang kalau ngomong pakai bahasa Inggris tuh mikirnya kayak ih so English banget sih lo gitu kayak ngapain sih ngomong ngomong pakai bahasa Inggris gitu jadi kayak mikirnya tuh negatif gitu loh padahal sebenarnya kan maksudnya itu belajar gitu tapi kalau di Indonesia mungkin nggak semua ya tapi emang kebanyakan kalau yang aku rasain sendiri itu tuh emm orang-orangnya masih kurang mentoleransi kalau ada orang yang ngomong pakai bahasa Inggris karena mereka mikirnya itu tadi kayak so English banget sih atau kalau misalkan salah dikit itu kayak eh langsung mengkritik gitu loh kayak eh bahasa Inggris lo salah yang bener ini gitu jadi ada rasa-rasa nggak percaya diri atau rasa emm gimana ya rasa ciut aja gitu loh kalau misalkan kita salah-salah ngomong gitu sementara kalau di Malaysia kayaknya enggak yang gitu-gitu banget kan guys Nah terus alasan yang berikutnya adalah karena emm karena memang emm ada pemikiran juga orang-orang di Indonesia ini mikirnya kalau kuliah di luar negeri itu apa ya prestisnya lebih tinggi gitu loh guys jadi misalkan nih kalau misalkan eh di lingkungan pertemanan kita terus ada salah satu dari kita yang kuliah di luar negeri termasuk itu di Malaysia itu eh orang-orang tuh mikirnya Wah dia kuliahnya di luar negeri nih jadi mikirnya masih kayak gitu jadi kayak oh kuliah di luar negeri pasti lebih bagus mikirnya kayak gitu dan atau lebih benarnya dan itu itu pendapat ya maksudnya bukan mutlak ya guys jadi ya kayak gitu terus yang berikutnya adalah alasan berikutnya adalah ya emang karena pendidikan di Malaysia juga Alhamdulillah bagus ya guys jadi emm orang Indonesia suka belajar di di Malaysia khususnya itu di bidang-bidang kayak animasi kayak gitu terus juga emm ekonomi manajemen gitu pokoknya khususnya yang animasi-animasi kayak gitu tuh lumayan diminati juga guys mungkin karena berapa tahun belakangan ini kan oh Malaysia lumayan terkenal untuk animasi kayak opin ipin atau animasi-animasi lain itu banyak yang masuk ke Indonesia dan orang-orang Indonesia bener-bener menghargai dan suka sama animasi-animasi dari Malaysia itu bahkan anak-anak Indonesia sekarang juga banyak yang nonton ya khususnya opin ipin gitu guys jadi kenapa orang Indonesia mikirnya Wah animasi di Malaysia ternyata bagus dan itu menyebabkan orang-orang Indonesia banyak yang pengen belajar juga ke Malaysia untuk khususnya di bidang itu ya guys Oke alasan yang berikutnya adalah ini aku bilang nggak semua ya guys ini cuman ada beberapa orang aja yang berpendapat seperti ini atau memiliki alasan seperti ini tapi aku nggak bilang kalau semuanya kayak gitu nah alasannya adalah karena ada juga orang-orang orang khususnya orang yang memiliki lumayan banyak uang kayak gitu dia nggak lulus di universitas yang dia inginkan di dalam negeri akhirnya dia memilih untuk kuliah di luar negeri atau mungkin di Malaysia karena yaitu aku tadi dia mikirnya kalau emang nggak dapet atau nggak lolos di universitas yang dia pengenin di dalam negeri mending langsung belajarnya ke luar negeri aja kayak gitu Oke guys jadi mungkin itu sih alasannya guys jadi makasih udah nonton video dari aku hari ini dan semoga hmm kalian suka videonya dan kalau misalkan kalian punya alasan lain yang nonton video ini kenapa kalian belajar ke Malaysia kalian bisa komen thanks for watching my video Assalamualaikum selamat menikmati